Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Wes, sangat ceria sekali Ada telepon masuk lagi Saya tidak tahu siapa, tapi Sudahlah saya ingin menjelaskan sesuatu, mbak Nah, dimana Adalah tipe-tipe orang yang Bohong Tipe orang-orang yang bohong Sama kita Atau tipe-tipe penipuan yang akhir-akhir ini muncul Dan marak di video-video saya Apa aja sih? Dan bagaimana sih? Satu hal Kemarakan penipuan itu karena Melihat di media sosial kita Jadi tidak akan ada orang tiba-tiba cari kita Dan kita terpesona dengan dia Dan memberikan peluang untuk berbohong pada kita Ini semua terjadi kan gara-gara kita sendiri Memberikan peluang orang lain Contohnya Yang hari ini terjadi adalah Dari pajak Gak mungkin direkturat pajak Itu tiba-tiba ngirim surat ke kita Kenapa? Pasti ada dita kita yang bocor Saya kurang tahu siapa yang akan membocorkan itu Tapi yang saya tahu Gak mungkin saya sebagai pembantu Dapat denda 180 juta lebih Itu tidak mungkin Ini yang pertama Tentang pajak dan polisi Dengan mengatasnamakan polisi Pengadilan Dan Anda menjadi target Waduh Dan surat-suratnya kalau diteliti itu Seolah-olah benar Seolah-olah itu nyata Itu saya lihat sendiri Surat-suratnya yang dari kantor polisi Tapi apa iya Polisi itu nerkamnya di TKW Pakai logika Tiba-tiba kepalanya Kayak ada panah-panahnya Terus ditulisi target Kan Menurut saya Gak masuk akal dong Ini sangat aneh sekali Karena Karena ini adalah Ciri-ciri penipuan Secara logika Tidak masuk Kalau saya berbicara Satu juta Dua juta Itu masih wajar Tetapi Ratusan juta Satu miliar Saya itu belum pernah lihat Satu miliar ya mbak ya Mas maklum Saya bukan orang kaya Jadi saya itu Tidak pernah tahu Satu miliar Ini yang dari lokal Indonesia Yang penipuan dari Indonesia Terus ada lagi Yang pelayaran-pelayaran itu Pelayaran-pelayaran itu Yang mengaku Kirim-kirim uang transfer ke kalian Terus habis itu Dikasih bukti Tapi itu kan pasu Secara logika Gak masuk mbak Laki-laki yang baru Kenal-kenal Lewat Facebook, Youtube Ataupun TikTok Tiba-tiba bilang Transfer uang buat keluarganya Nomor rekeningnya Nomor rekeningnya bermasalah Dan dikirimin ke kamu Halo Semudah itu Kalau orang ngirim uang ke kamu Terus tiba-tiba Kamu ngirim balik sama dia Karena Tersendat oleh Apapun namanya Ini yang ketiga Jadi Dari Dinas pajak Dari Ini-ini Ini oknum ya Saya tidak mengatakan bahwa Dinas pajak memberikan Itu Tapi oknum Oknum polisi Oknum pengadilan Oknum mengatasnamakannya Oknum mengatasnamakan Polisi Oknum mengatasnamakan Pajak Oknum mengatasnamakan Pengadilan Dan oknum-oknum yang lain Terus Pelayaran Yang katanya Mau menikahi kamu Terus transfer uang Uangnya mental Atau seperti apapun Atau teman-teman kamu Yang punya sendikat-sendikat Di luar sana Yang mengatakan bahwa Bahwa Dia lagi transfer uang nih Dari Singapura Dari Malaysia Dari Taiwan Gak bisa masuk Pinjem ke rekeningmu dong Kok Mana ada orang kirim Di rekeningmu Walaupun ada surat buktinya Kan sudah marak Atau mbak kamarin Oknum atas nama BNI Oknum atas nama BRI Dan oknum atas nama Kalau bank BCA kok gak denger saya ya Atau memang ada Saya kurang tahu Dua bank ini Yang sangat marak sekali Digunakan Oleh para penipu Dan Yang berikutnya adalah Penipuan secara internasional Yang terorganisir Jadi orang Orang luar-luar sana Yang Saya tidak mengatakan Rasis ya Saya mengatakan bahwa Orang-orang kita Masanya itu Pinter-pinter Orang-orang India itu Pinter-pinter Masalah komputer Masalah editing Itu Pinter banget Saya sempat berdebat Dengan seorang Penipu Dan In the end Mereka give up Untuk berdengar sama saya Kenapa? Kirim paketan Kirim Mas-masan ke kita Halo Jangan GR Mbak Kalau cowok Tiba-tiba Kenang kamu Dan ngirimin Barang-barang berharga Daripada dikasih Kamu Dikasih Nombok Eh Yorang Secara logika Tidak masuk Jadi mimpi Mau jok dukur-dukur Dan tidak Kesamplok helikopter Ini Yang saya katakan Modus-modus Penipuan Bermacam-macam Dan Jok cowok Jok cowok Di Hongkong Itu sangat-sangat Diminatin Sekali up Jok cowok Yang ngejar itu Komennya itu Banyak sekali Yang ngejar itu Banyak sekali Dibuka Jok cowok Di kebun Di hotel Dimana Wah kalian tuh Langsung menyerbu Facebooknya dia Walaupun Saya ngomong Sampai Sampai Delewer Delewer Kalian tetap Percaya sama Penipu Yang Notabene itu Tidak ada job Ya Gak apa-apa Kan yang rugi kalian Kan Eman Saya yang eman Daripada Dua iku Mau kena Wong Lebih baik Kamu Kasihkan ke saya Bener gak Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Selalu berhati-hati Beberapa oknum Yang sudah Ketahuan Itu mereka Akan berbilang Bahwa Oh maaf Bukan saya Teman saya Dan Diberapa yang Saya kejar itu Suara-suara Suara-suara Penipu itu Mereka Memang bermainnya Sangat Elegant sekali Ya selamat siang Ibu Saya dari Bang ini Memberitahukan Bahwa ibu Sedang mendapatkan Pinter Ilatih lainnya Jangan ilatih Kayak kerohan Mas Jadi itu Manis sekali Wah Kayak tau Mangan mas Miss Juni Orasi Jadi nyara Jadi buat teman-teman Di luar sana Uwes tojok Percoyong Dan Buat Sampaian Sekali lagi Pesan Kalau kamu Jotuh cinta Pada laki-laki Jangan Pernah melakukan Video call Dengan membuka Aurat Kalian Ah Miss Juni sok suci Iya mbak Saya sok suci Tapi Saya tidak ingin Karena kalian bilang Saya sok suci Terus giliran Ada masalah Kalian telepon saya Terus kalian Diancam-ancam Ya tubuh-tubuh saya Terserah saya dong Miss Ya iya sih Terserah Tapi kalau menyebar Kemana-mana Jangan nangis Kalau laki-laki Yang sangat mencintaimu Mereka tidak ingin Melihat tubuhmu Mereka ingin melihat Hatimu Iya Jadi Karena memang Ada beberapa video Yang sudah disebarkan Ke saya Dan Dengan Dengan Apa ya Saya tidak expose Dengan nada-nada Menggoda Si ceweknya yang menggoda Jadi Di video Seperti itu Bagi kita Yang 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 tidak melakukan Itu menjijikan mbak Aku jijik melihatnya Tapi bagi orang Yang sudah jatuh cinta Itu adalah nikmat Iya saya tahu nikmat Berapa lama nikmatnya Sengsaranya Uangmu Gondol Sama Semua itu Jadi Saya cuma memikir Apa sih yang bisa kita lakukan Apa sih yang mampu kita berikan Samen dan saya Itu melakukan yang terbaik Agar kita bisa baik-baik saja Tapi kalau kita tidak mampu Melakukan yang terbaik Dan kita tidak bisa baik-baik saja Terus ngapain kita kerja ke luar negeri Kita tidak ada tujuannya ke luar negeri Lagi itu Benar tidak Setuju tidak dengan kata-kata saya Jadi Jangan pernah Putus asa untuk menjadi orang baik Teruslah berkarya Dan Tetaplah membantu keluarga Karena saya yakin Tujuan kita ke sini Memang demi keluarga Jangan sampai Kita bisa terhindar dari penipuan-penipuan Yang saya sebutkan tadi Tapi Kita tidak bisa Menghindari penipuan Sesama teman Di Pembantu Nah ini yang sering terjadi Jadi Masalah pinjam dokumen Masalah pinjam data Semuanya itu Di Apa ya Ditunjukkan Jadi semua itu Kita diberitahukan Pinjam datamu Tak adain paspormu Itu ada loh Jadi Sangat fantastis sekali Ya di luar penipuan-penipuan Yang saya katakan tadi Ada yang dinamakan Penipuan lokal Sama-sama TKW ini Sama-sama Sorone Doyan Mangan Keringet kuningnya Konco Kok bisa mis? Kok bisa mis? Lagi nyatanya kan seperti itu Banyak dari kalian kan Seperti itu kan Kamu tega Ngelek Keringet kuningnya Konco Apa itu salah? Ya kalau menurutmu Tidak salah Saya pun Tidak akan pernah mengatakan Itu salah Silahkan Benar bukan berarti Bijaksana Itu Itu saya selalu bilang Seperti itu Ya kalian benar Bantu temenmu Tapi itu tidak bijaksana Buat dirimu Karena saat ditipu Saat mereka tidak bisa Bayar utangmu Kamu yang nangis Jadi itu aja Dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan ingat Tipe-tipe penipu Itu yang harus kita hindari Jangan ibah pada orang Yang sebenarnya Sedang punya rencana Untuk Menjatuhkan kamu Ibalah pada dirimu sendiri Yang sudah bekerja Siang malam Tapi uang Tidak kamu dapatkan Tapi malah bayar utang Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas kehidupan kita semua Semoga semua Makhluk bahagia Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye